Halo semuanya, apa kabar? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di video saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas cara menginstall aplikasi Game Guardian beserta dengan virtual space-nya, yaitu Parallel Space. Semoga bagi Anda yang telah menginstallnya tidak menemui kendala sama sekali. Bagi Anda yang belum mengikuti proses penginstallan aplikasi Game Guardian, Anda dapat melihat videonya dengan mengklik link di sebelah kanan atas. Dan pada video kali ini, sesuai yang saya janjikan, saya akan melanjutkan untuk memulai penggunaan Game Guardian. Seperti yang tampak di layar, ini merupakan penampakan terakhir setelah saya menginstall aplikasi Game Guardian dengan nama ASI. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa akan banyak hal-hal teknis yang akan terjadi pada saat awal-awal kita mulai menjalankan aplikasi ini. Langsung saja kita buka aplikasi Parallel Space, pilih Agree dan Continue, lalu pilih Continue. Lalu Parallel Space akan meminta izin untuk dapat mengakses foto, media, file, pengaturan telepon dan lokasi. Pilih Allow untuk mengizinkan. Namun pada perangkat saya seperti tidak terjadi apa-apa sekalipun sudah disep. Untuk itu saya perlu melakukannya secara mandiri. Maka saya pilih Denyai agar dapat keluar dari notifikasi tersebut. Jika Anda mengalami masalah yang sama, keluar dari menu tersebut lalu masuk ke menu Setting. Lalu pilih Manage Application. Scroll ke bawah untuk mencari aplikasi Parallel Space lalu pilih. Cari bagian App Permission. Lalu aktifkan untuk bagian Location, Storage dan Telepon. Sedikit koreksi untuk bagian kamera sebetulnya tidak perlu diaktifkan. Setelah selesai, keluar dari menu Setting dan masuk ke aplikasi Parallel Space. Tap Start. Lalu pada menu Parallel Space pilih aplikasi yang ingin Anda masukkan. Dalam kasus saya, saya pilih CSR 2 dan jangan lupa game Guardian. Ingat aplikasi game Guardian menggunakan nama Acak. Jika aplikasi game yang Anda inginkan tidak ada di layar, pilih sembarang aplikasi lalu pilih itu Parallel Space. Anda dapat menambahkan aplikasi yang Anda inginkan nanti. Setelah itu akan muncul notifikasi permintaan izin. Tap Accept. Lalu pada perangkat saya, Parallel Space menambahkan aplikasi Facebook dalam daftar aplikasi saya. Karena saya tidak menginginkannya, maka langsung saya hapus. Jika Anda ingin menambahkan aplikasi lain, tap icon bertanda plus. Kemudian, saya mulai untuk membuka game CSR 2. Dan akan muncul notifikasi permintaan izin untuk akses storage, telepon, dan lokasi. Namun kali ini dari aplikasi pendukung Parallel Space yaitu Parallel Space 64-bit Support. Dan lagi-lagi perangkat saya tidak bereaksi ketika saya mengizinkannya. Jika demikian, keluar dari aplikasi dan kembali masuk ke menu Setting. Lalu scroll ke bawah dan cari Manage Apps. Lalu cari aplikasi Parallel Space 64-bit Support dan pilih. Cari Apps Permission lalu aktifkan untuk storage, telepon, dan lokasi. Setelah selesai, keluar dari menu Setting dan kembali ke Parallel Space dan buka game CSR 2. Meskipun keluar notifikasi seperti ini. Namun pada kenyataannya saya masih dapat terhubung dengan akun saya. Tap OK. Kemudian muncul data game saya yang tersimpan di cloud. Saya pilih data yang tersimpan di cloud. Jika saya memilih data yang tersimpan di dalam perangkat, maka saya harus memulai game ini dari awal. Setelah game CSR 2 terbuka, saatnya untuk membuka aplikasi game Guardian dari aplikasi Parallel Space. Keluar dari game dan langsung menuju Parallel Space, lalu buka aplikasi game Guardian. Jika pada saat pertama kali Anda membuka game Guardian lalu muncul pesan berikut, pilih OK. Lalu Anda diminta untuk mengizinkan game Guardian agar bisa tampil mengambang. Aktifkan pilihannya, lalu restart aplikasinya. Lalu keluar notifikasi Doraemon. Maksud saya, notifikasi bahwa perangkat saya harusnya di root. Jika muncul notifikasi semacam ini, baca baik-baik apa yang tertulis baru ambil tindakan. Karena menggunakan virtual space tidak seharusnya perangkat saya di root. Untuk itu saya pilih fix it. Kemudian muncul informasi mengenai bekerja tanpa rooting. Lalu saya pilih OK. Dan muncul pilihan-pilihan yang saya juga tidak paham. Lalu saya pilih cancel. Kemudian muncul informasi mengenai masalah yang sudah terdeteksi dan bagaimana cara memperbaikinya. Sekali lagi, baca baik-baik yang ada di layar. Pada layar, saya diminta untuk menginstall GG Fixer 64-bit virtual space. Lalu memasukkannya ke parallel space. Lalu menjalankannya dari situ dan setelah selesai, hapus aplikasi tersebut dari parallel space. Maka untuk melanjutkan, saya pilih fix it. Kemudian muncul menu instalasi GG Fixer, pilih install. Muncul notifikasi izin instalasi, pilih allow. Perlu diketahui, GG adalah singkatan untuk game Derdian. Setelah selesai instalasi, akan ada pilihan untuk langsung membuka aplikasi. Namun aplikasi GG Fixer harus dijalankan melalui parallel space. Kembali ke parallel space dan tambahkan GG Fixer dalam daftar aplikasi. Dan jika Anda melihat ikon GG Fixer putih polo seperti ini, maka parallel space harus di-restart. Tutup aplikasi parallel space, dan di desktop Anda, Anda akan melihat ada sebuah ikon baru milik GG Fixer. Dan kemudian buka kembali parallel space sampai Anda melihat ada gambar ikon tanda seru di dalam segitiga milik aplikasi GG Fixer. Jalankan aplikasi tersebut sampai ada pemberitahuan bahwa masalah sudah selesai diperbaiki. Lalu tap tulisan tersebut, Anda akan diminta untuk uninstall aplikasi. Pilih OK. Setelah selesai uninstall GG Fixer, buka kembali parallel space dan buka game Guardian. Tap start di posisi kanan bawah. Dan Anda akan melihat ikon game Guardian akan mengambang di atas aplikasi lain. Anda juga dapat memindah-mindah ikon tersebut. Lalu jika muncul tulisan seperti ini, pilih OK. Setelah terbuka, langsung saja buka game CSR 2. Sebelum kita memulai, lagi-lagi beberapa hal teknis akan terjadi ketika pertama-tama menggunakan game Guardian. Namun biasanya setelah semua diperbaiki, kedepannya tidak akan terjadi lagi. Oke, langsung saja tap ikon game Guardian dan Anda akan diminta memilih aplikasi yang akan diproses. Pilih CSR 2. Setelah itu Anda akan masuk di menu utama game Guardian. Setelah itu, keluar dari game Guardian dan coba untuk tes apakah game Guardian sudah bekerja dengan baik atau belum. Saya akan tes untuk menambah jumlah Fusion Park saya. Saya akan masuk ke inventory dan mencari salah satu Fusion Park yang jumlahnya cukup banyak. Dan pada saat saya sedang mencari Fusion Park, Anda bisa lihat tiba-tiba ikon game Guardian menghilang. Ini menandakan aplikasi tersebut crash dan perlu diperbaiki. Jika mengalami hal seperti ini, kembali ke parallel space dan buka lagi game Guardian. Kemudian game Guardian akan memberi tahu jika ada masalah pada sesi sebelumnya dan menyarankan untuk memperbaikinya. Perhatikan baik-baik apa yang ada di layar dan ikuti perintahnya. Dalam kasus saya, saya diminta untuk menaikkan level konfigurasi prevent unload dan mindset data di RAM menjadi no. Agar ke depannya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Jika sudah cukup jelas, tab fix it dan kita atur kedua permintaan tadi. Lalu akan muncul pilihan untuk merubah kedua hal tadi. Pertama saya pilih untuk RAM dan saya set menjadi no. Posisinya ada di paling atas. Setelah selesai, saya sengaja untuk langsung mencoba game Guardian pada game. Dan ternyata lagi-lagi ikan game Guardian menghilang. Yang berarti masih ada masalah pada aplikasi tersebut. Ini dikarenakan saya belum set prevent unload yang diminta tadi. Kembali ke parallel space, lalu buka kembali aplikasi game Guardian. Game Guardian kembali memberikan saran untuk memperbaiki masalah pada sesi sebelumnya. Tab fix it, lalu kali ini pilih prevent unload. Lalu naikkan level unload di atas dari yang sedang digunakan sekarang. Jika memilih level 3, maka akan ada notifikasi tambahan. Tab ok. Jika sudah, tutup dulu game Guardian, lalu buka kembali dari parallel space. Tab start, lalu tunggu sampai ikon game Guardian muncul. Jika sudah muncul, giliran CSR2 yang dibuka. Tambahan informasi. Kedua aplikasi baik CSR2 dan game Guardian keduanya harus dibuka dari virtual space. Dalam kasus saya parallel space. Jika Anda membukanya dari desktop perangkat Anda, maka Anda tidak dapat menggunakan fasilitas dari game Guardian. Dan saat ini saya sudah masuk ke dalam game CSR2. Icon game Guardian masih berada di posisinya yang berarti sejauh ini tidak ada masalah. Saya akan mencoba sedikit memodifikasi fusion part yang saya punya. Saya tidak akan bercerita detail mengenai cara melakukannya. Hanya sekadar ingin memastikan bahwa untuk saat ini game Guardian bisa digunakan tanpa masalah. Prosesnya akan saya percepat sampai tujian akhir saya memodifikasi jumlah fusion parts tercapai. Dan akhirnya saya sampai pada bagian akhir proses. Dimana saya mengubah jumlah fusion parts saya yang semula hanya 4 buah menjadi 8 buah. Dan sepertinya sudah tidak ada masalah dengan aplikasi game Guardian. Baik sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Selanjutnya saya akan membuat video mengenai cara menggunakan game Guardian untuk bermain CSR2. Jangan lupa untuk menekam tombol like jika Anda menyukai video ini. Serta jangan lupa berbagi dengan teman-teman yang mungkin memerlukannya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini.